Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara mencari pecahan desimal dari pecahan biasa 10 per 25 Kita langsung saja silahkan diperhatikan Pertama-tama kalian harus paham bahwa apabila ada pecahan desimal Satu angka dibelakang koma 0,1 misalnya ini persepuluh 1 persepuluh 0,5 berarti 5 persepuluh paham Apabila ada dua angka dibelakang koma misalkan 0,25 Perseratus 25 perseratus 0,56 misalnya Di 56 perseratus paham Nah disini ada 10 per 25 Kita ketahui bahwa persepuluh perseratus dua angka dibelakang koma Berarti salah satu caranya kita buat 25 menjadi 100 dikali berapa? Dikali 4 Nah ketika pembilang penyebut dikali 4 maka pembilangnya juga harus dikali 4 25 dikali 4 Seratus 10 dikali 4 40 Nolnya sama-sama kita coret ya menjadi 4 persepuluh 4 persepuluh per 10 berapa angka dibelakang koma? Ada 1 berarti 0,4 Sehingga pecahan desimal dari 10 per 25 adalah 0,4 Mudah bukan adik adik? Apabila kalian sudah paham, kalian luar biasa, apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh